Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Ada namanya konsep haki. Hak itu adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut undang-undang. Kekayaan dalam arti hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, karya bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berarti kalau kalian masuk dalam kategori seni, kalau kalian akan membuat YouTube. Oke, yang baru bergabung silahkan untuk disimak dulu ya. Untuk masalah pertanyaan nanti dulu, kita selesaikan materi dulu. Oke, selanjutnya. Dasar. Kenapa nih Lilis? Tidak usah masuk-masuk ini. Dasar dari haki, yaitu hasil sesuatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan ide desain karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Selanjutnya, dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap sesuatu aset komersial kekayaan hal yang bersifat ciri yang menjadi hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapat manfaat dari kekayaan intelektual. Nah, ini bentuk-bentuk karya atau kekayaan intelektual. Ada penemuan, desain produk, literatur seni, pengetahuan, software, hono atau informasi rahasia, desain. Nah, ini kalian pasti setiap orang mempunyai karya masing-masing. Tinggal penyampaiannya saja. Tujuan penerapan haki. Antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak orang lain. Ini meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Ini tujuannya. Peraturannya, di sini ada semua. Nanti kalian bisa cari undang-undang nomor 19 tentang hak cipta, hak patent, tentang merek, rahasia dagang, desain industri, dan lain-lainnya. Ini undang-undang haki bagi Indonesia perlu tidak? perlu ya, karena supaya orang-orang itu kreatif, tidak plagiat semuanya. Hak cipta itu dilindungi ya dari World Intellectual Property Organization WIPO itu pada tahun 2001. Jadi sudah dilindungi. Hak cipta itu melindungi sebuah akar karya. Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak. Hak untuk mengumumkan atau memperbayang ciptaan maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Ini ya, orang lain berhak membuat karya orang lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Contoh hak cipta itu seperti pembuatan lagu. Ketika kamu punya lagu, sudah kamu hak cipta atau hak patent, tapi ketika si Alvira menggunakan, dia akan kena sanksi ya. Harus membayar. Seperti seni rupa, segala bentuk seperti lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni paha, dan lain-lainnya. Ini bisa didaftarkan di hak ciptanya ya. Yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan, pengetahuan di seni dan sastra. Ciptaan tidak orisinil, ciptaan tidak diwujudkan dalam suatu bentuk nyata, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal undang-undang hak cipta ya. Prioritya perlindungan atas suatu ciptaan. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pecipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pecipta meninggal dunia. Jika pecipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidupnya ditambah 50 tahun. Nanti kalian bisa baca-baca ini. Contohnya, ini ya.